Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel full tutorial nah kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya untuk membuka aplikasi WhatsApp di laptop atau di PC kalian nah disini sangat gampang sekali untuk aplikasi WhatsApp dan disini juga kalian tidak bisa untuk membuat akun ya tapi kalian itu hanya bisa membuka pesan dan juga membuka akun kalian disini tapi tidak bisa membuat akun akun baru jadi misalkan di HP kalian itu nanti mati maka di aplikasi laptop ini juga akan ikut mati jadi ini hanya penghubung saja antara ponsel dengan PC seperti itu ya Nah sekarang bagaimana caranya untuk mendownloadnya mendownload aplikasi WhatsApp disini bisa kita menggunakan aplikasi atau langsung ke websitenya menggunakan WhatsApp web banyak teman-teman sekarang yang menggunakan WhatsApp web tapi ada juga yang langsung mengunduh aplikasinya yaitu untuk Windows ya di sini hanya untuk Windows tidak ada yang lain nah ini hanya untuk Windows ada yang 64 bit dan juga ada yang 32 bit Nah jadi kalau yang versi laptop baru pastinya sudah yang 64 bit Nah yang pertama untuk teman-teman itu silahkan kalian itu langsung ketik saja WhatsApp setelah itu maka kalian itu akan diarahkan ke sini ada yang dibawa WhatsApp web dan juga ada WhatsApp kita ambil yang WhatsApp Nah maka kita akan diarahkan ke situs dari WhatsApp itu sendiri ya tapi yang kita akan lakukan yaitu bagaimana caranya untuk mengunduh atau mendownload ya silahkan klik unduh setelah itu disini ada tentang versi Android dan juga tentang versi iPhone dan juga disini ada tentang Windows atau PC dan laptop nah disini temen-temen itu bisa cari ya jadi jika kalian mempunyai laptop versi lawas pastinya versi yang lama yang mungkin 2005 ke bawah pasti yang 32 bit dan jika yang 2008 atau 2013 ke atas maka teman-teman itu bisa menggunakan yang 64 bit ya silahkan klik yang 64 bit untuk mendownload aplikasi WhatsApp Nah maka disini akan ada sekitar 144 MB yang harus kalian download silahkan klik start download ya jadi kita harus tunggu dan pastikan internet kalian itu memang benar-benar sangat cepat seperti ini ya jadi kalau kalian itu internet tidak cepat maka nanti proses downloadnya itu sangat memakan waktu yang sangat lama intinya bisa saja 1 jam tapi kalau di Indonesia sekarang sudah tidak ada yang seperti itu biasanya hanya memakan waktu sekitar 1 menit atau 2 menit jika yang 144 MB oke nah ini sudah hampir selesai jika sudah selesai maka teman-teman harus klik open folder nah disini maka akan ada seperti ini dan bagaimana cara downloadnya atau maksudnya cara apa installnya silahkan klik dua kali dengan cepat maka maka ada semacam loading ya disini kita tunggu sampai proses loadingnya itu selesai nah ini langsung ya ada seperti ini ya jadi kita tunggu sampai proses nah ini langsung akan diminta seperti ini ya nah ini jadi yang harus kalian lakukan yaitu sekarang ambil hp kalian ya setelah ambil hp kalian maka buka aplikasi whatsapp buka aplikasi whatsapp setelah kalian buka aplikasi whatsapp maka klik yang ada di paling atas ini ada tiga bagian disini ya tiga titik terus setelah setelah itu klik perangkat tertaut setelah ini langsung tautkan perangkat nah jika ada seperti ini langsung setelah itu langsung kalian itu di scan ya di hadapan seperti ini ditunggu sampai nanti proses selesai maka nanti akan ada kalau sudah selesai nanti proses organizing messaging messaging itu maka nanti akan langsung masuk semua pesan-pesan ya nah jadi kita tunggu saja prosesnya sampai nanti di laptop itu langsung kebuka ya nah di HP sudah terbuka dan di laptop sudah terbuka oke nah disini kalian bisa apa cat ya di dengan menggunakan laptop kalian nah ini sangat mudah sekali jika kalian itu tidak lagi pegang HP langsung kalian itu nanti menggunakan laptop kalian untuk menggunakan aplikasi whatsapp itu sendiri ya nah jadi kalian itu bisa menggunakan ini ya misalkan kalian itu bisa hai sama saja ya jadi nanti di HP kalian akan ada seperti itu juga karena ini hanya penghubung saja ya oke sangat mudah sekali bagaimana caranya untuk mengirim aplikasi atau mendownload aplikasi whatsapp di laptop wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka nanti dan ketika